Seorang bocah nyaris terlindah struk saat berburu kelakson telolet di kawasan pintu keluar Taman Wisata Candi Borobudur. Bis langsung menghentikan laju kendaraan sehingga bocah tersebut selamat tanpa ada luka. Pemunitas Bismania berada di pintu keluar Candi Borobudur. Memastikan anak yang masuk ke dalam kolong tersebut bukan anggota Bismania. Melainkan warga sekitar Borobudur yang sedang bermain di pintu keluar. Untuk mencari stiker yang dibagikan kernetis. Yakin memastikan seluruh komunitas Bismania lebih mengutamakan keamanan. Dan berburu suara kelakson telolet bukan stiker. Kepala Desa Kejaweng kecamatan Tegawangu diduga melakukan pemukulan terhadap seorang penjual rujak. Maksimai Hakim sendiri tersebut dilakukan lamparan penjual rujak tidak mau mengakui perbuatannya. Yang kepergok masuk rumah seorang warga lewat jendela saat ditinggal pemiliknya. Kasus dugaan pemukulan ini dimediasi di polsek Tegawangu dan diselesaikan secara kekeluargaan antara pihak-pihak terkait. Segrombolan pemuda bersenjata tajam menyerang komplek ruko tempat hiburan karaoke di kawasan Dargo, kota Semarang. Akibatnya lima orang mengalami luka akibat sabetan senjata tajam dan langsung dibawa ke rumah sakit. Menurut beberapa korban, kejadian terjadi secara tiba-tiba saat para korban asik nongkrong di depan ruko tempat karaoke. Kemudian datang segrombolan pelaku yang langsung menyerang secara mempabi buta. Hingga saat ini tim resmobsak resmin polres tabus Semarang masih melakukan penyelidikan dan mengejar para pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Polres Brebes meringkus tiga pelaku pencurian sepeda motor asal Indramayu, Jawa Barat yang pabak telur dihajar masa. Ketiganya kepergok warga usai melakukan pencurian sepeda motor di rumah korban warga desa Kuni Tajem, Kecamatan Salop. Pelaku mengaku beraksi sebanyak enam kali di Brebes, khususnya Brebes Selatan. Pelaku membawa kabur sepeda motor berbekal kunci T. Atas kasus ini polisi mengamankan dua sepeda motor milik pelaku. Polisi masih memburu pelaku lain yang masih buruk. AKBP Petrus Parni Ngotan Silalahi resmi menjabat Kapolres Boyolali yang baru, menggantikan AKBP Asep Mauludin. AKBP Petrus Parni Ngotan Silalahi merupakan mantan penyidik KPK. Misal sambut pejabat Kapolres lama dengan Kapolres baru dilaksanakan dalam apel siaga anggota Polres Boyolali di halaman Mapolres Tempas. Selanjutnya, Kapolres lama AKBP Asep Mauludin mendapatkan tugas baru sebagai Wadan Mentarsistit Bintarlat Akpol Lendiklat Polri. Sementara itu, AKBP Petrus Parni Ngotan Silalahi segera melakukan adaptasi di lingkungan tugas yang baru, serta melanjutkan program-program Kapolres sebelumnya. Terkait pengalamannya, yang pernah menjabat penyidik KPK, Petrus tak memberi banyak pernyataan. Pihaknya beserta jajaran hanya ingin fokus untuk terus hadir di tengah masyarakat, memberi solusi dan perhatian tinggi untuk setiap keluhan dan permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat Boyolali.